selamat menikmati selamat menikmati yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali selamat menikmati Oleh karena itu, dalam hal ini kami sesuai dengan amma yang diberikan kepada Bapak yaitu kesepakatan dari Dewan Penumpahan Kota Bandung dalam hal ini adalah kami masih berisip ke sana Pak karena bagaimana pun juga apa yang dikatakan kami sebagai buruh yang boleh dikatakan dengan kebutuhan tersebut masih minim malahan timur nombok nombok maksudnya gitu kan Oleh karena itu, dalam hal ini kami masih prinsip masih gege, Pak betul, di dalam masalah besar UMK itu adalah sesuai dengan hasil kesepakatan Dewan Penumpahan Kota kalau bertimbang Kota Bandung, misalnya, dalam hal ini adalah sebesar 120% daripada KHL dan Pak Wali menyampaikan bahwasannya rekomendasi yang kemarin ditambuh dan diganti dengan angka 2.700.000 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati terkait dengan UMK ini saya memohon pengertian semua yang hadir di sini bahwa setiap keputusan yang terkait dengan masalah ekonomi pengaruhnya tidak melulu hanya pada pihak yang menuntut dengan konsekuensi setiap tuntutan dari pihak pekerja punya dampak juga ke makro ekonomi, ke mesin ekonomi yang lain-lain dari pihak dari KHL tahun ini yang sudah disurvey sebesar 1,811375 itu kalau sesuai aturan itu sifatnya menuju ke KHL maka dari pihak pengusaha yang seharusnya yang seharusnya mencapai kesepakatan tanpa harus kuali kota turun ternyata sepakat untuk tidak sepakat dari pihak pengusaha kita akan mintanya 92 persen KHL dengan asumsi membaca aturan yang disebut berbicaraan dari pihak pekerja meminta 149 persen KHL atau 2,7 juta kita kaji lagi melalui pihak ketiga yang netral dari pihak akademisi dari pihak akademisi mengeluarkan angka 1,806129 jadi informasi-informasi ini didapat agar kami dalam mengambil keputusan bisa mempertimbangkan mesin besar yang disebut dengan ekonomi ini tidak terguncang maka di luar Dewan Pengumpahan kami meminta pendapat kepada pihak-pihak yang netral dan hal ini adalah akademisi untuk melihat seberapa besar angka yang dianggap masih aman tanpa mengganggu jangka panjang ekonomi di kota Bantu dari hasil kajian-kajian itu bahwa dari pengusaha meminta 1,66 dari pekerja 2,7 dari pihak akademisi 1,8 kami punya prinsip yang pertama lebih besar dari KHL itu sudah menjadikan prinsip kedua sudah melebihi dari besar proses bahasa KHL yang dilakukan tahun lalu tahun ini itu adalah yang kita anggap adil yang juga jika anak-anak buruk memang bisa mengajukan untuk dibantu oleh pemerintah kota Bantu kita juga ada persiapan rencana bis yang bisa dipergunakan untuk guru wanita yang kalau kemalaman mungkin mengalami kesulitan nah program-program ini kembali lagi mohon dilihat sebagai upaya dari keberpihakan kita juga untuk urusan yang kita lihat mengurangi mengurangi pengeluaran supaya perubahan dari kelompok buruk ini bisa berkurang negeri ini memang masih jauh dari adil dan makmur kalau kita sudah adil dan sudah makmur harusnya memang tidak terjadi hal-hal seperti ini setiap tahun dan kami juga dipusingkan terus perang setiap tahun kalau harus begini-begini sampai kapan sampai kiamat kita harus putin ritual yang menghabiskan energi yang waktu maka kami rencana akan menghadap juga ke kementerian tenaga kerja saya tidak terlalu peduli apakah kebupaten-kota lain ikut atau tidak kami ingin menghadap supaya apa sih rumusan tolong dibikin rumusan yang fix sehingga tiap tahun semua protes-protes dari guru itu dilembagakan di lapor pusat sehingga kami di daerah tinggal menghitung dengan angka angka yang disepati keluarlah angka kalau sekarang tiap tahun begini tarik urut sudah diberi mekanisme tripartit selalu dedo yang ketempuhan kan akhirnya wali kota lagi harus mengambil keputusan padahal hidup ini kan idealnya harus ada tenggang rasa harus ada toleransi seperti harganya berkeluarga suami dan istri disuruh di PNH kadang-kadang dipenuhi kadang-kadang ditoleransi istri juga butuh sesuatu dan tidak bisa hidup berdampingan tanpa ada toleransi pak wali memang ini sangat-sangat kami hargai sebagai pemangku kebijakan tentunya harus juga melihat sisi-sisi yang lain sesuatu tapi kalau boleh kami juga menyampaikan bahwa angka-angka yang disampaikan tadi termasuk 24,98 kenaikan itu memang kalau dibandingkan dengan resiko yang kami alami akibat kenaikan BPN TNL ini jauh sangat luar biasa besar sendi-sendi kebutuhan primer urut itu sudah sangat berat makanya hasil survei yang kita lakukan parameter itu menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan karena kebutuhan pokok itu memang sudah jauh melojak akibat dari dampak kenaikan BBM dan TDR sudah jelas bisa dipertanggungjawabkan termasuk angka inflasi dan RPI ini memang keluar dari badan statistik Kota Bandung resmi Pak Wali bukan kita yang mengatakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya bukan ilmu saya menghitung dengan kerumitan itu jadi saya tanya kurang lebih bagaimana cara menghitung UNH-nya inflasi dipertimbangkan sesuai hadis Nabi Serahkan segala sesuatu pada hal ini jadi saya dengarkan pertumbuhan ekonomi dimasukkan inflasi dimasukkan dan sebagainya dimasukkan saya tahu mesinnya berputar dengan segala keluarnya tadi angkanya jadi kalau punten ya kalau akan masih ingin kasarnya memperdebatkan keilmiahan mari kita diskusi dengan pihak akademis kalau akan merasa mungkin perhitungannya versi tadi sudah sangat ilmiah ya kita obrolkan saya kenapa meminta akademisi supaya saya tidak menghitung pakai feeling ternyata mesin ekonomi kota Bandung terancam gitu ya dengan angka tadi dan saya juga tidak ada mafia yang membisiki saya pure ini demi pihak guru demi kondusivitas demi masa depan ekonomi kota Bandung juga itulah kenapa kita memohon memilih pihak ketiga jadi dari hasil malam itu dirapatkan dan diberi presentasi perhitungannya seperti itu jadi jangan dibilang bahwa angka yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan faktor inflasi pertemuan ekonomi itu sudah dipertimbangkan kalau akan tidak percaya ini perhitungannya dari pihak akademis jadi artinya kalau kita berdebatnya dari sisi keilmiahan manggal hayuk kita hitung sama tapi fair pada saat angka itu keluar sesuai keilmiahan yang disepakati itu pertanyaan saya sama supaya saya tadi mengambil keputusan betul-betul adil bahwa hasil surveinya seperti ini inflasinya sekian pertimbangannya keluar angkanya itu dari pihak akademis 1,806129 dengan sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi inflasi produktivitas dan lain-lain saya tidak dengan pertimbangan terakhir tidak mengambil 100% apa yang akademisi juga sampaikan maka dilebihkan keluar angka 106,171 karena hasil perhitungan dari pihak akademisi itu hampir sama dengan KHL kalau Bapak Ibu menghargai kami sebagai pemerintah kota Bandung yang punya mandat disumpah jabatan untuk menjaga membawa kota Bandung ini ke arah kebaikan menuju adil menuju makmur itu kan sedang kami proses tapi pada saat kami punya keterbatasan kekurangan ini juga mohon dilihat sebagai bahan pertimbangan kasarannya dari Bandung yang menghar pertemuan ekonomi menurut ada siapa yang tidak mau hidupnya nyaman tapi pada saat ternyata situasi tidak memungkinkan apa boleh buat kami harus menambah keputusan pahit yang pasti tidak akan menyenangkan semua pihak setiap hari seperti ini pengusaha juga marah kepada kami buruk juga kecewa ini memang tidak bisa ada rasa adil yang memenuhi pada saat ada dua pihak yang berperkara persis seperti kita ke pengadilan hakim harus mengambil keputusan kedua pihak yang berperkara dan selalu ada satu pihak yang merasa kecewa nah kalau kasus ini mah kami ketempungan dua-duanya kecewa tapi pada akhirnya kami harus bertanggung jawab terhadap keputusan karena ada mimpi masa depan yang harus diselamatkan semua juga ingin kerja keras tapi negeri ini kota ini belum sampai ke gerbang itu makanya adil dan maknurnya berproses tapi kalau tidak ada rasa tenggang rasa toleransi memahami harus selalu pokoknya pokoknya kan susah negeri ini bisa dibangun pada saat satu hari terjadi nanti kolaps dan tidak akan ada yang bertanggung jawab kecuali mereka menyalahkan tim-timannya juga kenapa tidak menjaga kondusinya kita berkomitmen karena menyadari isu rutin demo buruk kejalankan kesejahteraan yang merasa tidak tercukupi makalah inilah upaya-upaya program tambahan di luar UMK yang sedangkan upayakan tapi kelihatannya dari aspirasinya apa yang kami coba upayakan tidak terapresiasi gitu ya seolah-olah biasa-biasa saya sebagai manusia juga sebenarnya sedih juga tapi hidup kan harus jalan terus dan pada akhirnya tadi keseimbangan dengan proses gerajual ini harus kita menjadikan sebagai sebuah ukuran bahwa negeri ini memang belum makmur masih berkembang dan kami juga sudah memberi dukungan di mana kami bisa berdukungan karena urusannya ke nasional itu dikirimkan surat ke presiden sebagai tanda dukungan kami kepada aspirasi guru bandung 3.5 ini rasa kepuasan tadi disampaikan oleh semua pihak itu memang susah sekarang bapak-bapak ibu bayangkan dengan jadi posisi saya di malam-malam hari di pagi hari memikirkan isu ini jadi saya mencoba memahami dari sisi kalau jadi buruk seperti apa tapi sekali lagi dalam hal memambil keputusan juga bapak-bapak ibu-ibu mohon paham juga kalau jadi posisi wali kota yang ambil keputusan gimana dengan konstelasi tadi ekonomi yang harus juga kami gagal buat anak susu jadi gerajual inilah yang yang dipakukan supaya adil kami dengarkan pihaknya metral yang tidak berpihak pada pengusaha tidak juga 100% kepada buruk dan kali ini sifatnya karena dua pihak yang satu minta hitam satu minta putih ya mungkin rasa keadilannya ada di abu-abu jadi kembali lagi saya mengetuk kemanusiaan dari hati bapak ibu mari mari sama-sama membangun kota Bandung semua keinginan untuk mensejahterakan memakmurkan sangat kami dengar dan kami upayakan bahkan punten dalam sejarah hidup saya saya tidak pernah bekerja dengan UFR jenis di orang yang ada satu kejadian kami sudah menyiapkan program supaya kesejahteraan buruk juga meningkat di luar hanya urusan UMK saja saya kira itu curhatan dari proses bagaimana keluar tapi perspektif seperti ini ada orang melihat kota Bandung dengan jalan kaki yang dia tahu Bandung itu penuh pohon penuh asfal penuh mobil gitu ya perspektif Bandung tapi sekali-kali misalkan terbang ke udara mbak tahu oh Bandung itu jenis lagi nah posisi saya itu adalah orang yang sedang di udara memahami bahwa Bandung ini mahal luar harus dijajah kestabilan bukan hanya urusan jalan dan penting terlalu setiap hari tapi ada hal-hal lain yang harus dijaga itu saya mohon perspektif itu dipahami juga nah dengan itu kembali lagi saya memertuk hati bapak-bapak ibu-ibu yang ada di seringan pekerja bayangkan juga jika dalam posisi kami harapan kami sebenarnya kita silat keempat Pancasila musyawara bufaka makanya ada diantungkan sedih saya kenapa tidak sepakat kan harusnya bertemu di tengah nah pada akhirnya kami yang ketempuhan resikonya kami ambil keputusan didengarkan semua aspek-aspeknya dengan perspektif mata burung tadi mengambil sebuah titik kompromi di mana bahwa KHL itu untuk rajang ya dengan dilebihkan menjadi lebih banyak dari KHL maaf persentase KHL tahun lalu juga sudah tidak 105 menjadi 106 koma 17 kemudian tadi upaya dari Pemper Bandung Mangga Anggok untuk yang berkeluarga setelah ini mari kita duduk apalagi keberpihatan Pemkot Bandung untuk yang berkeluarga ayo orang ngobrol dan saya menjadi wali kota juga maksimal sesuai atur hanya 5 tahun tujuan kami membereskan kota Bandung bukan semata-mata yang duduk gitu ya tiap malam juga kami pulang malam karena benang pusuk kotanya banyak sekali secara fisik mental luar biasa kalau mau curhat tapi dari itu maamanan maka pahami juga posisi kami yang mengambil keputusan yang menurut kami mencoba seadilan ini